Dengar ulang tahun kami ucapkan Selamat panjang umur Selamat sejahtera Selamat panjang umur Dan bahagia Oke Dengar aku make wish Boleh Dengar aku sudah dikasih Tuhan berkat yang melimpah Dengar anak-anak yang baik Terima kasih Tuhan Tapi ada satu doa yang Tuhan belum jawab Sekarang aku doa dalam hati Kalian gak boleh tahu Mungkin bisa dijelaskan untuk ulang tahun ini Ulang tahun yang keberapa semua? Jack Jadi usia saya itu udah 50 Sekarang aku buka ya udah 50 Aku tahu 72 Eh 71 Dari orang Aku belum ngomongnya 51 Terima kasih sudah dikasih kesempatan Tuhan Sampai umur 51 Ternyata saya sehat Dan tetap banyak berkat Memaknai usia 51 Gimana nih kau uci Ah sorry Memaknai usia Memaknai usia sekarang Memaknai usia sekarang itu sih Saya lebih enjoy Lebih santai Lebih Lebih itu menikmati hidup Dan Kepingin Apa ya Kepingin lebih memperhatikan anak-anak Lebih dekat sama anak-anak Karena kan kemarin-kemarin itu Pada waktu saya masih Meniti karil dari nol Kedua anak saya ini jarang saya tunggu di rumah Karena selalu berangkat pagi Pulang malam Gak ketemu sampai Yang kecil itu Umur SMP kali ya Itu gak pernah ketemu gitu loh Jarang Tapi Selalu di keluarga aku Selalu itu Kalau hari minggu Kita itu selalu berkumpul Dan Pergi bekerja gitu ya Setelah pulang bekerja Kita selalu makan gitu Itu Momen-momen Hari minggu Saja yang bisa kita lakukan Nah sekarang ini Karena dulu Saya sebagai mama Gak bisa ngurusin anak Dengan baik Gitu kan semua suster Makanya sekarang ini Mamanya kan bus ke anak-anak Pengennya dekat anak-anak Makanya Hari itu saya dari Amerika Kan satu bulan Belum bulan kemarin Pengen dekat sama anak-anak Gitu aja sih Supaya apa ya Anak-anak gak kehilangan Kehasisian dari ibunya gitu Apalagi kan anak-anak Anak-anak udah gede Udah Apa namanya Sudah mau menentukan hidupnya dia Kalau ada orang tua yang Sangat memperhatikan dia Kan dia pasti gak salah jalan Gitu Apalagi 51 tahun Masa kelihatan awet muda Mungkin apa rahasiannya Rahasiannya satu Selalu berpikir positif Berpikir positif Berpikir positif Selalu itu Positif Thinking Selalu Dan banyak berdoa Dan mengucap syukur Itu yang satu Saya bangun tidur itu ya Apa ya Yang saya lakukan itu ya Berdoa Berdoa mengucap syukur Buat Hari ini Yang Tuhan masih berikan nafas Terus mengucap syukur Atas semuanya yang ada Dan selalu minta Diberi damai sejahtera setiap hari Setelah itu Ya Pikiran kita harus bersih gitu kan Gak boleh ada pikiran yang Apa namanya Jahat sama orang Itu Itu yang kedua Yang ketiga Ya perawatan Terus sudah gitu Saya juga Apa namanya Perawatan bukan dari luar saja Tapi saya juga Perawatan dari dalam Dalam juga gitu Dan saya juga dipegang Untuk ke Singapura Itu Yang belum tercapai apa sih mbak Apa Di usia 51 ini Yang belum tercapai lagi Cuami Oh Doain ya Supaya suaminya cepat dateng Dan cepat married lagi Iya Udah anak-anak gimana Suami Kalau ada suami baru nanti Anak-anak malah bilang gini Mami itu berhak bahagia Mami berhak bahagia Mami berhak bahagia gitu Gak apa Mami harus bahagia gitu Karena kan lihat maminya kan Kemarin Anaknya bilang Waktu kita kumpul ya Waktu sebelum covid Mami kenapa gak married lagi Iya Mami masih fokus sama anak-anak Gak apa-apa Mami married lagi aja Mami berhak bahagia gitu Kriterinya ada Hah Kriterinya caranya anak-anak Ya aku sih gak muluk-muluk Gak muluk-muluk Gak mau nyari orang yang Beruntung kali ya Beruntung Gak nyari orang yang Apa namanya Harus kaya raya lah Kok mau merat lah Gimana Saya mau nyari orang yang Seperti saya Itu aja sih Karena kan kalau seperti saya Saya masih suka gitu loh Karena kan saya itu Minum gak suka Kelaping gak suka Terus gak suka Kiri kanan Kiri kanan gitu kan Udah gitu Udah gitu Cinta agama juga Cinta anak-anak Bisa kerja juga Pokoknya ya kaya saya lah Gitu aja Cukup lah Karena kan Saya gak Kepingin jadi Komo ngelomerat Yang uangnya Sampai bingung taruh mana Yang penting cukup Cukup aja Pas-pasan aja Pas kepingin apa Ada Pas kepingin beli apa Ada Pas kepingin pergi kemana Ada Itu aja pas-pasan aja Udah cukup Selama ini udah Banyak yang mau dikatakan Mungkin lagi minder Atau gaun sih Iya kebanyakan Kebanyakan minder Ya Ya gimana lagi Setiap orang kan Kalau dulu masih kecil kan Ya masih muda Gitu kan Banyak yang ngejar Banyak pilihan kan Kan pikirannya gak terlalu panjang Gitu kan Jadi misalnya Gak mikir Dia punya duit lah Apa ya Yang penting Kita suka Kita cinta Ya udah Kita jalan Gitu Tapi sekarang bertambahnya umur Apalagi saya sudah berumur gini kan Umur 50 sekian Gitu kan Gitu kan Otomatis pikirannya lebih panjang Kriteriannya lebih tinggi Gitu kan Buat Buat diri saya Buat anak-anak saya Gitu kan Ngapain gak harus hidup seperti itu Gitu kan Yang mendingan gak ajar dulu Gitu Kalau gak ketemu orang kayak saya Ya jangan dulu deh Jangan Daripada masalah nanti Jadi kita cek cok Tentu saat ini ada perkara yang lalu Terus Orang yang seperti saya Ya itu jurus saya Untuk yang selama-lamanya Sampai Saya Kembali Gitu Oke Mbak Uci Ini kan mau menjelang Mbak Uci sendiri Rilis single ya Mbak Yes Mungkin bisa diceritakan Mbak Singlenya seperti apa Mbak Jadi kemarin itu Aku vakum Satu tahun kan Gak nyanyi kan Karena kan ada kasus Kasus yang kemarin Kasus hukum itu Jadi saya break Saya merasa Saya gak layak gitu loh Untuk nyanyi Apalagi kan Saya nyanyinya Nyanyi Lagunya kan Tohani Jadi kalau ada kasus seperti itu Saya tetap nyanyi Saya merasa gak layak sendiri Gitu Karena saya sekarang Kenapa Saya sudah mau bernyanyi lagi Gitu kan Saya merasa Kasus saya ini kan sudah Bukan hak saya lagi Bukan Bukan Di tangan saya lagi Sudah di tangannya yang berwajib Saya merasa Ya udahlah Saya harus Berkarir lagi Nyanyi lagi Dan saya merasa Sudah apa ya Yang kemarin saya lupakan semuanya Dan Saya merasa Kemarin tuh Kenapa kok saya gak nyanyi Gitu Karena saya memang shock Dan saya tertekan Saya down Gimana Gimana gak down ya Biasanya saya digina-inanya Kayak gitu Digina Katanya saya nenek-nenek Terikut lah Padahal Gak ada yang berlaku Dibilang Nenek-nenek Bawa tanam Udah waktunya Berdoa aja Impetan sendiri Kalau ngomong kan begitu Mbak MJ-nya itu Terus Sudah gitu kan Saya merasa down Ya udah lah gak nyanyi Tapi Kembali lagi Kan semua itu sudah melewati Lewat itu semua Saya bernyanyi Dan di lagu ini Ini saya tulis sendiri Dengan berjalan di hidup saya Selama satu tahun itu Judulnya apa Mbak? Berjalan bersamamu Berjalan bersamamu Iya Jadi supaya Berjalan bersamamu Itu ada pembuatan Mbak MJ kenapa sih Lebih tertarik ke lagu-lagu rohani Tertariknya? Iya Mbak MJ Tertariknya ya Kenapa tertarik ke lagu rohani Mbak MJ? Ini Dari dulu itu Sebenarnya saya pengen Itu cita-citanya juga Pengen Ini cita-cita dulu ya Waktu saya masih mengawali Itu Mengawali Mengawali Bekerja Dari nol Pada waktu itu kan Saya sering dihinal sama orang kan Jadi orang miskin itu kan gak enak Bukan miskin saya dulu Saya gak bisa kerja Saya dulu seorang ibu rumah tangga Taunya shoping 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 Begitu Ada percapaian Saya gak bisa kerja Apa yang saya lakukan Saya ada pabrik Tapi gak bisa jalanin Kan gak tahu Gak bisa kerja Tandainya kan Apalagi ada percaraan Saya dihina Banyak orang Ya pokoknya gak enak lah Pokoknya banyak Dihina-hina Dihina orang gitu Kalau sudah gitu kan Dari situ saya Kayak Mendapatkan jalan Tuhan Mendapatkan jalan Tuhan ya Menghayal Suatu hari Ketika nanti Aku harus jadi orang perempuan Yang ayah Kartik Pintar Terus terkenal Gitu kan Terus udah gitu Ternyata Setelah sekian lama 5 tahun aku bekerja Aku sukses Empat ini aku dapatkan Empat Aku dapatkan semuanya Sudah gitu Sudah gitu Kenapa aku tertarik bernyanyi Pada waktu itu Kejadian 7 tahun 5 tahun yang lalu Apa 7 tahun yang lalu Waktu siling saya Yang pertama itu Saya tuh disakiti orang Sakit banget Karena kan dunia saya tuh gelap gitu Sekarangnya udah gak ada jalan lagi Gitu kan Terus Saya berdoa sama Tuhan Apa yang harus aku lakukan Seperti ada Suatu bisikan gitu Dia bilang Nyanyi gitu Nyanyi Gak mungkin dong Sudah seusia gitu kan Ya Setahun yang lalu kan Usianya udah 40 sekian Ternyata udah lewat kan Gitu Mana mungkin ada kesempatan lagi Untuk bernyanyi gitu kan Terus akhirnya Nyanyi Oh ya udah nyanyi Akhirnya Saya panggil Manager Untuk Bantu Semuanya Untuk nyari Burlesnya juga Buatnya juga Untuk nyari lagunya juga Akhirnya Timbullah lagu pertama aku itu Nyanyi Akhirnya aku nyanyi Setelah aku nyanyi itu Ternyata Aku dipakai sama Tuhan Gitu loh Terus aku bisa Pelayanan dimana-mana Dengan aku nyanyi Memberikan Kesaksian hidup Jadi kesaksian hidup Yang pernah aku alami Selama ini Itu aku share ke orang-orang Sambil aku bernyanyi Karena itu pengalaman yang pahit Akhirnya Aku menjadi seorang penyanyi Kalau untuk yang sekarang Berjalan bersama ini Karya ciptaan siapa? Saya Seperti apa mungkin Ide-ide yang didapat Ide-ide yang didapat Kan kemarin itu kan Banyak masalah ya Dalam hidup saya Ya Masalah Masalah hukum Misalnya Masalah Saya merasa itu Tertekan Merasa itu Kayaknya gak ada jalan Kayaknya setiap hari sedih Setiap hari Gimana Saya tuangkan di lagu Kebanyakan lagu saya Itu saya yang tulis Jadi kalau Saya berjalan bersama Tuhan Pasti kuat Intinya seperti itu Berapa lama Pak Pembuatan proses lagu yang ini Kemarin Kemarin itu Belajarnya satu minggu Nulisnya ya Agak lama Nulisnya agak lama Belajarnya satu minggu doang Gitu Dilihat dong Youtubenya Itu sudah ada di Youtube Dan di Spotify ya Mbak ya Semua ada Semua platform ada Semua platform ada Semua platform ada Tapi niriknya yang mengenai Kira-kira Apa jadinya Yang dilatuhi Ya aku bilang Aku tahu Tuhan Tidak semuanya itu mudah Tapi aku berjalan bersamamu Gitu Terima kasih Ya kalau sehari ini Mungkin hari ini Kalau aku gak ada Tuhan Aku gak bisa apa-apa Gitu kan Mungkin kalau hari ini Aku gak ada Tuhan Ada kekuatan juga Bagaimana Pak Waktu kemarin-kemarin Aku dihina Sama Medina Bagaimana aku Diteror dia Setiap hari Padahal dia sudah Sudah jadi tersangka Padahal kan Itu masih setiap hari Neror loh Padahal sudah Sudah jadi tersangka Yang di Surabaya Sudah jadi tersangka Yang di Jakarta Sudah jadi tersangka Itu setiap hari Masih neror Masih nerornya Bodysaming lagi Gitu Bodysaming Bodysaming Dibilang editor lah Dibilang apa Gitu Muka aku Semuanya Full botok Gitu Tapi ya Ya Sudahlah Saya maaf Mbak Harapan lagu ini Atau lagu ini Harapan lagu ini Kan Supaya Aku setiap lagu Selalu Pengen membuat orang itu Diberkati oleh lagu-lagu aku Kan Kita ini semua manusia ini Punya pengalaman hidup Dan cerita hidup Yang masing-masing Dan masalah yang masing-masing kan Karena Kenapa saya bernyanyi Karena dalam nyanyian itu kan Ada suatu kekuatan Kekuatan yang sungguh sangat Dalsiat gitu Kadang-kadang kalau saya Setiap hari Setiap hari Sebelum tidur saya Selalu berdoa Selalu di dalam doa itu Saya selalu bernyanyi Satu lagu dulu Gitu loh Kadang-kadang itu Kalau memang lagunya itu Memang menyentuh hati kita Kita bisa nangis gitu Karena lagu itu ada suatu kekuatan Karena itu Lagu saya Saya berharap Bisa menjadi kekuatan banyak orang Oke Mbak Kemarin kan sudah